Intro Ditandai dengan service pertama oleh PLT Sekda Banjar Inyoman Yudiana Turnamen tenis Kiala Kajari Banjar resmi dibuka di lapangan tenis Kayu Tangi Jalan Albasia Martapura Jumat Pagi Turnamen tenis Sekalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka peringatan Hari Adi Yaksa ini Rencananya digelar selama 3 hari dengan memperlombakan kategori kelompok umur di atas 45 tahun dan 12 tahun ke bawah Kajari Banjar Mujimur Toko mengatakan Iben ini bertujuan untuk menjaring petanis muda berbakat Sementara keterlibatan pemerintah daerah diminta untuk merenovasi pagar lapangan Pajak 4 Sekda beliau bisa melihat memang ada beberapa fasilitas kita yang perlu diperbaiki Mudah-mudahan bisa diperbaiki sehingga dengan fasilitas dan sarana yang madeh Insya Allah kita akan mampu dan dapat mencetak atlet-atlet yang berprestasi PLT Sekda Banjar sendiri mengaku bahwa pagar lapangan tenis ini layak untuk direnovasi lantaran sudah dua Pihaknya berupaya untuk menganggarkannya di APGD tahun yang datang Insya Allah saya sepakat dengan keinginan Pak Kajari karena sudah lama sebenarnya pada lapangan ini Belum berbakat pemain kemudian sudah 10 tahun Sehingga perlu kita nilai dulu berkait dengan berapa sih pembih yang direncanakan Mudah-mudahan karena ini belum kita bahas juga perubahan sama tahun 2020 Kami akan mendorong bisa diperbaikan tahun ini kita angkat Pernama ini sendiri diikuti 54 keserta kelompok umur 45 ke atas Serta 12 kelompok umur 12 tahun ke bawah Yang akan memperolehkan tropi tetap Kajari Banjar Dan uang pembinaan puluhan juta rupiah Dari Kabupaten Banjar Dari melatar Baniwadiv.com Terima kasih Terima kasih